Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, wabarakat, dan tetap berselamat. Hari ini jumpa lagi bersama saya, Uther Novadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pagi ini. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu profesi yang berperan penting terhadap estetika suatu ruangan atau mungkin suatu bangunan. Tema kita pada episode kali ini yaitu mengenal profesi welder bersama dengan Bang Ahmad Nasti Nasetian. Dan langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan terus bersemangat? Semangat. Semangat. Karena memang harus bersemangat ya. Agak lancar nih semua kerjaan. Iya. Oke Bang, hari ini kan tema kita adalah mengenal profesi welder. Mungkin pemirsa masih nanya nih, welder apa gitu ya? Yang familiar mungkin namanya bukan welder. Tapi nanti kita bahas, pengen bahas lu tentang abangnya nih. Apanya aslinya dari mana sih? Saya itu aslinya lahirnya di Sumatera Utara sebenarnya. Jadi dari umur lima tahun dibawa orang tua ke Bengkulu. Nah jadilah orang Bungkulu. Iya, biar orang Bungkulu. Iya, ada orang Bungkulu. Udah, apa? Kalau malah orang bilang saya kayak orang Jawa malan. Oh iya? Iya. Karena dia belum tahu nama panjangnya nih apa. Iya, karena belum tahu nama panjangnya. Iya, karena kan kalau di Jawa itu ada Nasti. Nasti-Nasti katanya kan. Iya. Karena kalau orang nggak tahu nama panjangnya, dikiranya orang Jawa. Bukannya orang Jawa. Oh gitu. Nggak dapet gitu ya bukan Sumatera Utara. Belum, nggak ada pulang-pulang lagi Bang? Saya sering pulang. Oh sering pulang. Yang terakhir-terakhir ini ya nemeni orang tua lah. Oh betul. Kalau sekarang kegiatannya apa aja nih Bang selain profesional dari ini Bang? Macam-macam lah Mbak. Apa tuh? Apa tuh? Ngurusin sosial juga kan. Iya kan kita di RT, di masjid. Seperti itu kan. Oh kemasyarakatan. Kemasyarakatan iya selain itu. Oke. Nah Bang, kita bahas nih mengenai profesi welder nih. Apakah pemirsa welder itu sebenarnya boleh sedikit diceritain Bang? Welder itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Welder itu tukang las. Seperti itu. Kalau bahasa kita tukang las. Kita ini profesi yang membuat rumah menjadi nyaman, aman, dan menambah sedikit ketambatan di estetika. Estetika benar. Karena kalau rata-rata konsumen kami itu apalagi ini menjelang lebaran ya. Benar sekali. Lebaran itu biasanya odoran buahnya dan semuanya pengen jadi sebelum lebaran. Semuanya pengen cepat. Semuanya cepat. Oke jadi profesi welder ini kita akrab dengan tukang las gitu ya Bang ya. Tukang las itu banyak mbak. Apa tuh? Ada bagian-bagiannya? Bukan hanya membuat tralis aja. Kalau yang paling mahal itu adalah tukang las kapal. Dia ngelas di dalam air kan. Itu bisa tuh Bang? Itu bisa. Tapi itu tingkat apa? Tingkat ilmunya tinggi lah. Tidak bisa hanya orang yang bisa ngelas dan bisa. Dia kan bisa menyelam di dalam air. Terus bagaimana bisa menggunakan mesin las itu di dalam air. Itu kan yang tinggi itu. Itu per jam hitungan jajinya. Per jam. Memang besar tapi resikonya lebih besar juga. Abang pernah itu tapi? Enggak saya belum. Belum ya Bang ya. Kita yang di darat aja lah gitu ya Bang ya. Biasanya itu yang udah senior-senior itu. Iya ngeriskan. Abang pernah juga sih liat di kayak sosmed gitu kan. Lihat di kapal belum bagi ombak yang luar biasa tuh. Wow. Saya gak bisa renang masalahnya. Saya gak mau. Dan saya juga gak tahan dingin kan. Jadi kalau nyelam dalam air gak kuat. Gak kuat. Jadi biarkan lahir di sini. Biar yang lain saja. Bagi-bagi rezeki lah. Bagi rezeki benar. Kalau kita bisa semua nanti orang lain gak kebagian lagi. Gak kebagian lagi. Iya. Nah Bang. Sejak kapan sih Bang menjadi seorang welder ini? Ya. Awalnya dari 2014 itu saya bersama teman-teman. Kami membuat apa? Membuat semacam usaha bersamalah. Ada yang bagian modal. Ada yang bagian ngerjain. Ada yang bagian menjual kan. Jadi kami lakukan bersama-sama. Hingga akhirnya pada 2017 itu. Saya memutuskan untuk buka sendiri. Karena beberapa hal. Jadi awalnya bareng nih. Sama teman join gitu ya. Dan akhirnya di 2017 memutuskan untuk sendiri. Iya sendiri ya. Karena beragam macam hal lah. Yang membuat kami memutuskan untuk jalan sendiri. Tapi ini bukan karena kelas ya. Bukan karena kelas. Tapi karena lebih kepada salah satu teman. Udah gak sanggup lagi ngerjainnya. Jadi gak ada. Kalau bisa kita itu usaha jangan sampai meninggalkan bekas. Bekas yang gak enak kan. Jadi sampai sekarang ya kita enjoy-enjoy aja sama kawan. Oh dia. Saya tahu sekarang dia buka sendiri kan. Saya tanya. Pak Nek gimana kalau saya opor? Gak apa-apa. Jadi malah mitra aja. Jadi kalau dari arah sana biar saya gak ngantar jauh lagi. Biar disana aja. Biar disana aja. Jadi jangan sampai kita kalau membuat usaha. Membuat apa. Mentang-mentang kita udah mau maju. Teman ditinggalkan kan. Itu salah ya bang ya. Padahal kemarin tuh kalau saya maunya itu. Yang disitu tetap dikerjakan. Saya bukan baru lagi kan. Tapi katanya gak bisa. Belum bisa dulu kan. Waktu itu memang lama. Baru-baru inilah dia buat baru lagi. Oh dia baru. Baru ya dia buat ya. Jadi akhirnya sekarang buka lah sendiri gitu ya bang ya. Kenapa sih memilih profesi ini bang? Ya karena kami latar belakangnya anak-anak STM awalnya. Ya. Saya juga dulu teknik mesin di. Di apa namanya di STM. Saya bukan negeri 2. Walaupun akhirnya saya sekolahnya sosiologi. Lah kok gitu. Oh kuliahnya sosiologi. Ya karena saya pengen yang praktis-praktis kan. Karena bagi saya S1 gak terlalu itu lagi. Gak linear dengan pekerjaan saya. Ya karena. Daripada pikir-pikirin pusing-pusing kan. Nah mending saya yang. Karena saya kuliahnya juga terlambat sih mbak. Gak dari tamat STM langsung. Kuliah gak. Jadi sekarang saya membutuhkan sekolah serata satu. Jadi saya ambil sosiologi. Nah gitu. Tapi berkaitan juga sih sebenarnya ya. Karena kan untuk mempromosikan produk ini. Ini butuh nih ikatan-ikatan kepada masyarakat. Nah berkaitan nih dengan jurusannya sosiologi. Apa mikir ke arah sana sebelumnya? Saya rasa waktu itu kayak gitu. Tapi pas saya masuk. Yang saya pelajari malah. Lain. Dulu saya mikirnya seperti ini. Yang sosiologi. Berarti nanti masuk. Sosialnya gimana gitu. Ternyata pas masuk gak juga kayak gitu. Ternyata susah ya. Susah. Memulai dengan rasa-rasa. Betul. Di sini ya mbak waktu itu? Di Bunggulu. Di Bunggulu. Oke. Nah ini udah berjalan lama juga. Apa keluarga ada ini juga bang? Memang keluarga ada juga yang membuka bisnis last sebelumnya? Ada. Om saya di Jakarta itu. Awal mulanya saya sebelum memutuskan turun sendiri di 2017 itu. Saya survei dulu ke tempat dia di Jakarta. Padahal dia orang Bunggulu kan. Perantau ke Jakarta besar. Dan dia memperkerjakan orang-orang dari luar. Dari Jawa Barat waktu itu kan. Banyak kan. Jadi saya terinspirasi dari situ. Saya itu. Saya mencoba bismillah. Buka sendiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Masih berjalan. Dengan baik. Dengan baik. Cukuplah untuk beli beras yang sekarang mahal. Iya. Mahal semua. Beras, cabai sekarang mahal semua. Berarti kalau dulu nih itu masih produksi sendiri gitu bang. Kalau sekarang udah punya tim nih berarti. Iya. Dari dulu juga saya sudah punya trim. Oh dari dulu udah punya. Karena kalau kita ngerjain sendiri itu. Apa? Untuk besarnya susah mbak. Karena kalau kita sendiri yang berjalan. Terus kita sendiri yang ngerjakan. Itu saya pernah ngalami. Ketika kami kekurangan orang itu. Itu aja sudah susah. Karena orang itu kan. Ketemu satu minggu lima orang. Dan deal. Dan mereka kan sama-sama mau cepat. Iya. Iya. Gak mau yang ini. Nanti kamu yang dikerjakan minggu depan. Yang kamu dikerjakan minggu depan gak mau. Kalau dia udah ketemu. Dia tahunya hitungan hari ini. Sampai beberapa hari kan. Iya. Ini makanya memang sulit untuk kita. Untuk menjadi superman. Iya. Di usaha itu. Kita yang. Semuanya sendiri. Headel sendiri gitu ya. Kecuali kalau kita jual makanan kan. Seperti lontong. Bakso. Ya itu. Sudah dibuat. Dijual. Terus. Udah kan. Kalau ini kan kita gak punya prosesnya. Benar sekali. Oke. Sekarang kita jeda dulu bang. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa aja kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini. Obrolan pagi ini. Tetaplah bersama kami di Propag Japan. Jangan.